Udah deh cicipin dulu adorannya Udah gue mbak Misalnya usahanya limbah-limbah sampah ini Lu kan masih muda nih Ada rasa malu gak jadi? Biasanya kan ada lah ya Sebagai anak muda Malah saya jualan sayur dulu Jiwanya udah jiwa poweringer kok Ngeri jual Udah ngerasa malu Bukan powerpoint Kan lulus BLG itu sebelum kerja Mikir mau biar dapet bid Kayak gimana Mumpung ada temen yang udah kerja gitu Ajakin aja usahabar Jual sayur Jalini udah orang Banten Tau orang Banten Lu jangan ini Jangan Banten-Bantenan Lu asli lahir disitu Bapak lu orang Banten Lu Banten juga Mana Banten? Ya beda kampung doang Mbak Bapak Di Banten asli Apa kita tes pake kulit durian dulu Boleh Jali Make daging durian misalnya Jali Jali Coba tes kebal doang Banten ya Banten tuh dimana-mana tuh pasti punya ilmu Aduh teko Puset Gak belajar gitu kan Gua dulu lagi jaman gua sekolah begitu Sombongnya Pertuma gua nih 2 tahun di Banten gitu Banten yang disebut Gak mungkin di Bogor Enak men Gua makannya ngirit-ngirit ini Gua makannya ngirit-ngirit ini Diem-diem Cari kesempatan Aduh ngetahmarin Aduh anaknya dulu ya sakit ya Lagi musim Iya emang lagi musim Anak gua juga Alhamdulillah baru Mendingin Baru mendingin Oh baru mendingin Iya Kemarin sakitnya udah 2 hari yang lalu Sekarang udah mendingin Masih gak punya anak nih Oh Dia masih bujangan Masih bujangan Lu merantau dari Banten ke Banten Gubang Cewe lu gimana Jali? Lu punya cewe Indah lillahi Musit Indah lillahi Tut Berduka cita Jali Sedang dalam Mas Mas Tapi pernah punya pacar Jali? Pernah Pernah punya pacar Dengar-dengar lu dulu Putusan karena Ini Apa? Dia dulu Masih pasir nih Lagi naik motor Iya Kehujanan Tiba-tiba Dia ini Penepi di halte Korang kena air Kena basah Ceweknya jadi mermed Di duyung Dari situ dia putusnya Tanya Enggak-enggak Beda Itu ceritanya lu yang ngutusin apa Mermed yang ngutusin Jali? Gimana Jali ceritanya? Bener gak itu? Enggal Itu cerita dari mana? Seperti itu Jali? Bukan Gua diraget Ya gua jadi mermed ini Gimana Kita putusnya Beda-beda Ini jenis Beda lah Tadi Tadi Kebal 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 dia ternyata gak kebal dia Lu belajar gitu Lu belajar Lu belajarnya apa Jali? Sekolah dong Biasa Polos banget Jali Pengasihan Ada gak lu Jali? Lu belajar Lu belajar Anak Banteng aja Banteng aja Serang Serang Serangnya dimananya Serangnya dimananya Di bahan tadi deket penjarahan itu Penjarahan lagi lu Penjarahan itu dia dikenangan apa? Makam-makam keramat lu kok Mungkin angkatan dia udah gadget Mainannya Saya mau anak lumahan Lu anak lumahan Anak lumahan dirumah mulu Kayak kucing lu Jali Kayak kucing ya Dikerem dirumah kayak kucing lu Jali Lu bisa nyasar kebantar-kebang Gimana ceritanya Jali? OJT Gua tau OJT Iya Gimana ceritanya lu bisa kebantar-kebang Ya kan lu pelatihan BLK Nah harus dapet Kalau misalkan mau dapetin sertifikat BNSP Sertifikat BNSP itu dari pemerintah Apaan tuh BNSP itu? Gak tau singkatannya apa? Bansos 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 Itu bukan ANTP Aktualan terpercaya Sertifikat itu dibuat Tepercaya Dalam hal apa Bukti bahwa Pernah pelatihan di BLK Bukti pernah Pemagangan langsung Nah Cara dapetin BNSP itu kan harus OJT gini Pemagangan langsung ke tempat kerja Ke lapangan kerja langsung Oh iya ya, kaya dulu kita ini kali minat SPR nih, kita PKL, nah kita dapet seri BK tuh Nah itu persyaratannya harus OJT dulu Nah setelah lu dapet BNSP, terus balik lagi ke BLK gitu Kalo misalkan udah OJT nih, itu dapet sertifikat udah, kita ngelamar ke pabrik lain Oh melalui BLK itu gitu ya? Enggak, bisa BLK lagi kalo BLK buka locker bisa langsung Ntar jatuhnya di OJT lagi? Enggak, enggak, enggak BLK itu ngebuka locker biasa ada, ngebuka OJT juga ada Oh, berarti lu sekarang tuh OJT adalah misi BNSP Ya, on the job training, pemagangan Gitu kok, berarti yang ke komponen tuh cuma misinya buat sertifikat doang Iya, makanya kan perputaran terus, tahun berhenti, nanti ada lagi, ada lagi Nanti lu masih tahap awal ini, OJT kan tahap awal tuh Kalo cuma Itu ada grade-nya ga kalo misalkan BLK? Level-level aja Enggak, semuanya sama Amal Ya, berarti lu kerjanya mau gimana juga gak apa-apa enggak Yang penting lah Yang penting kita udah pernah turun ke lapangan Oh, begitu ya Pandasnya lu jali kerja lu gal-galan jali Buka air bulu Kayak sumi rangkot baca Iya, kalo sekarang kan bisa Dibuka mulu Bukan mana lagi buka Tapi dia termasuk ini main yang cepet, cepet apa ya? Cepet ini sama kita, cepet ngebaur dibanding yang lain Dia cepet ngebaur sama kita, pencandaan kita Ya, temen lu itu kan jarang ngobrol-ngobrol gitu Cini boy Dia mah masih kemarin Masih kemarin Sebelum-sebelum lu Jadi, dia gabaurnya cuma sama OJT ya gitu Kalo sama karyawan jarang ngumpul Kalo lu beda jali Ada makanan lu ngumpul Iya dong Pasti Hendus 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 Lalu ada makanan jenis Ada makanan mah ya ada jali nih gue bilang Atau kita seneng sama orang yang kayak gitu ya? Iya Kayak gitu Gak kebuang jadi ada makanan Gak gitu juga dia kita bully juga gak Baper Ngerasain kan bulan puasa di komponen Banyak makanan kan? Ya iya begitu Bulan puasa doang banyak Berarti lu kalo dapet Ngarepin sertifikat doang aja Cek Pak laringnya gimana? Pak laringnya dapet Enggak maksud gua Itu Nilai plus juga Cuman Kata lu tadi Sertifikat udah nih Kita udah percaya nih Iya Berarti Pak laring-pak laring itu Gimana itu? Kalo pak laring kan udah Apa nilai tambahan Apa Wah gua udah punya sertifikat Udah gampang dapet kerjaan Gak perlu pak laring apa gimana? Harus lah itu Harus juga Kan bukti pengalaman Kalo sertifikat BNSP itu bukti dari Pernah di BLK nya Dari BLK dapet 2 sertifikat Sertifikat Pelatihannya Dari BLK nya Sama sertifikat BNSP itu Lalu Padahal lu OJT kan Itu Pendekan dari on job training Iya on job training Pengalaman lu sendiri gimana Jalih? Lu Ini Bagai OJT nih Otomatis kan Upah kita beda nih Sama karyawan nih Ya kan Kerjaan Kerjaan lah Sama lah Gimana perasaan Jalih? Berjalan sama Gajinya lebih kecil Gajinya beda Gimana perasaan lu Jalih? Lu pernah ngomong ini Iya Gimana Jalih? Ngomong Jalih? Bahaya Ah Gagak Ngapur Ngomong Gak Aynh dimana Uang kok Gua taro bom yah Allong Bahagia Ya Kalo Saya sendiri sih Biasa aja Biasa aja Soalnya kan Kerjaan Jalanin lah Jalanin lah Soalnya Kerjaan dulu Lebih kecil Upahnya dari sekarang Lu Berarti Mojt can juga? OJT Santo juga? Gak Sebelum Masuk BLK itu Kan Lulus sekolah nih awal lulus sekolah itu udah langsung ikut saudara kerja-kerja di kota wisata ya langsung diajak ayo kerja aja yuk kan daftar kuliah nggak ini nggak keterima daftar kuliah jalur rapot tiga tempat kuliah itu ditolak semua jalur rapot ya jalur seneng PTN lalu ngapa nggak nyoba jalur berapa waktu itu lho pendapatan kata lu kan lebih kecil iya bisa itu satu hari 125 tapi kerjaannya itu beda kita berangkat jam 9 siang dari kantor dan jam jam 9 pagi ya 9 pagi dari kantor ke tempatnya itu kan namanya kerja tower tower sinyal nih kan adanya dimana-mana kantor bukan sinyal-sinyal kayak gitu opa apa nih cungkok apa nih cungkok apa nih teman-teman ngiris bawang itu cungkok tower-tower sinyal kayak gitu ya EXL M3 kayak gitu dia masih menurut ya sehari 125 gue pernah pengalaman baru lulus sekolah nih ya saya nyari pengalaman buat ini silahnya buat pemasukan duit nambil panggap gua seminggu gocap gua itu seminggu lho lulus sekolah Pak iya lulus sekolah nilai-lai pinggir jalan tuh enggak temen gue jadi bokapnya bisnis ini enggak ya ban-ban gerobak tergerobak tuh gerobak mie ayam gitu kan ban motor nah itu kayak gitu gue jadi ban-ban dalam yang pada sobek pada bolongnya 7 dan bolongnya wah iya tambel mau yang 20 pokoknya itu bener sekali serius semua itu udah lulus sekolah itu iya dari lulus sekolah itu pokoknya gue lulus sekolah ya nggak langsung begini ada kali setahun mah gua di rumah nganggur lah nah diajakin temen gue itu temen lu jalik ke malas ya jalik temen lu daripada lu di rumah aja udah bantuin bokap gua yuk udah tuh oh kerjanya gini ambil ban bisnisnya gituan ban-ban gerobak kayak gitu seminggu gue gocap itu seminggu minggu buat ini buat malam minggu gue punya duit gitu aja gue mikirnya tahun berapa tapi itu 2000 beda jauh kan kita kalau kalau selama kecepek adalah 2008-an itu 2008-an gua lulus 2007 setahun gua nganggur 2008-an kayak cepet kalau sekarang mah jadi menelus hari set 25 sih men kerjanya lumayan berat kita berangkat jam 9 pagi nyampe tempat kan tawar dimana-mana waktu itu dilempar ke Garut itu nyampe Garut kan siang atau sore lah mulai kerja malem nyampe pagi jam 4 kalau misalkan kerjaan belum selesai besoknya dilanjut lagi tiga hari disitu di tempat situ yang juga dikerjain ya siang juga kalau masih belum selesai bahkan namanya pemasangan sinyal kalau sinyal yang belum nyala kita terus tungguin disitu intinya masih bersyukur lah iya kalau yang bersyukur dulu di Papua tiga hari coba lu itu juga misalkan kalau misalkan kita dapat jobnya di Papua kita berangkat ke Papua soalnya waktu itu belum lama kejadian itu ya soalnya waktu itu pernah ada yang dilempar ke Bali saya nggak ikut ayo 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 lagi banyak job di mana nih gitu belum belum pernah lempar-lempar gitu masih daerah rumah rumah di Indonesia terlalu belum jauh sampai ke Paling jauh itu di Garut sama Sukabumi Lalu ketemu Ujang, Sukabumi Ya belum kenal Mungkin belum kenal Mungkin dia ketemu Mene Cuman belum kenal Waktu itu sekalian Waktu itu sekalian nunggu ini juga Panggilan kerjaan juga Bukan panggilan Musoli Tanggal 5 Kan nitip Ada Adiknya orang tua juga Di Batam Belum ke Batam? Belum Batam apa Batam? Batam Lu bernal Iya deket banget itu Itu nitip lamaran disana Katanya gak jangan berangkat dulu lah Kalau misalnya udah ada panggilan Baru berangkat ke Batam Nah sekalian nungguin kerja disitu Jangkret apa? Jangkret Itu bunyi apa itu? Bukan Eh jangkret Ini gak jangkret Jadi merendang Merendang Awun Awun Dugu-dugu yang merendang Ternyata Jali sebelum jadi OJT Pernah kerja juga ya Ngurusin BTS Dia manajernya BTS Makanya rambutnya agak gak opah Tapi gara-gara COVID itu Makanya diudahin Katanya Jangan ikut dulu lagi Soalnya lagi COVID Sedikit jobnya juga Terus lu bilang Langsung ke BLK Makanya waktu BLK buka Abis tahun baru lah BLK buka saya daftar Alhamdulillahnya keterima Soalnya kan sama aja tes juga Di BLK kan banyak tuh Loongan-loongan kerja Apa yang membuat lu tertarik Wah PT Komponen Wah Bekasi Kenapa bisa memilih-milih itu Dan kenapa lu mau kesini Apa emang Emang pilihan lu emang Wah kamu ditempatin disini gitu Enggak Waktu Kalo misalkan beli ke Komponen ya Yang pertama itu Saya baru lulus BLK Baru lulus BLK Abis lulus BLK itu kan ngurus Kayak ada Biasiswa di ruang guru Nah Ngurusan Iya Ruang guru Biar dapet sertifikat juga dari situ Pokoknya ngumpulin sertifikat lah saya Lu ngumpulin sertifikat lo Lu koleksi apa gimana Gak tau gitu Iseng aja kali Ganggu aja tuh satu ya Satu tapi ganggu bener Malam malam agak tidur udah pak Belum dicariin emangnya dia Jam begini emang jam sebelas baru Jatahnya sip nyamuk sekarang bukan lalat Intinya lu Biasa aja Gak kecewa lah sama Perbedaan gaji Dengan anak magang sama ini Iya kalo saya biasa ya Cuman temen banyak yang Agak kecewa Ngelulas Makanya dari itu Jale lu punya hak pilih dipakai ya Ngaruh Milih apa tuh Pemimpin Pemimpin Ngaruh Makanya lu punya hak pilih Jale nanya golput gak usah milih Jangan gitu Jale Jangan Milih apa itu Milih pemimpin Jale Pemimpin apa Lurah Enak ya lu Enak ya lu Enak ya lu Jadi tadi nyemili Saya belum nyemil nih Ya Jangan cuma Mikir Biarin aja Tuek aja siapa Pemimpin Ngaruh Waktu itu saya belum milih Belum ikut milih Belum 17 Belum ada KTP Belum Makanya nih yang milih nih Masa gue bocorin Gue gak disapa Ya iya Lu kan Gue denger-denger nih men ya Bokapnya dia ternyata Presiden Direktur Buset Amin Dalam pengolah limbah Bener begitu gak Jale Ngekul biasa Ngekul biasa Gampang biasa Iya Namanya Ustama Alhamdulinya itu Modalnya dari komponen sini Kok bisa begitu jalan Kan dulu Dulu Kerjaan orang tuanya itu bukan Ngekul Dulu Apa tuh Supir angkut Gara-gara angkutnya rusak terus Jual Tapi punya pribadi angkutnya Gak punya orang Iya Punya pribadi Dijual Terus Ganti Bapak itu ke Kuli bangunan Nah Itu kan saya waktu masih Masih sekolah Iya Waktu lulus Kerja di Bogor Gak dapet apa-apa Gaji segitu Bapak lo Iya Kerja di Bogor itu Saya belum dapet Oh ya pas di BTS itu Iya Belum dapet uang Buat apa-apa lah Cuma beli HP Kau beli HP doang Cuma buat makan gitu ya Makanya orang tua masih kerja di Kuli bangun kayak gitu Ikut BLK masuk komponen sini Alhamdulillah uangnya bisa kumpul Makanya orang tua Minta modal buat usaha Berarti sebenarnya punya tabungan Punya dikit-dikit Lalu pas orang tua lo jual angkot itu Gak langsung Itu kan udah lama Oh udah lama Itu kan udah lama Berarti ada Ada kepikiran buat bisnis itu tuh Terus sekarang-sekarang Iya Waktu itu Pernah bikin usaha juga sama temennya Orang tua itu Pengepul Cuman Temennya ya Agak curang atau gimana Bapak kurang Stug gitu Bisa Makanya bisa aja Waktu bisa itu gak ada modal Jadi gak dibikin lagi Cepat berhenti Iya Itu pas Bokak lo dicurangin sama temen itu Dia nyanyi gak? Nyanyi apa? Lagunya Anang Kau curangi aku Gitu main-main Ngerasa gak dapet untung terus Jadi bisa Tapi menurut itu Waktu Pada masa waktu itu Hidup lo itu Lo ngerasa paling susah Ada lagi Menurut lo Gak ada lagi Gue legu Susah lagi Bandingin saya sama orang lain Apa saya sendiri? Lo sendiri nih Masalah Sampai sekarang lah Berbandingan Pada saat itu sih Kali Pada saat itu Karena saya belum kerja Titik terendahnya ya Dari Lo Sampai sekarang nih Itu Yang bokap Karena Emang Kalau Emang bener Kalau misalkan Bukan kita sendiri Susah Buat ngembanginnya Lo berapa berserah tadi? Tiga Lo? Saya terakhir Yang akak-kak lo udah nikah apa? Udah nikah semua Berarti Ya ini Apa? Terbagai Yang ngurusin orang tua Dia masih di rumah Ya sebenarnya Ya semua lah Ngurusin orang tua Pastilah namanya Kalau udah punya keluarga Maka masing-masing Kadang-kadang Jadi Itu kan Kita sebaliknya tuh Pas dia cerita Ke Bekasi Itu kan kebelakang Segitu Baik lagi kan Lo ke Bekasi Bandar ke bank Bandar ke bank Dapat modal Lumayan Buat usaha Bapak lo Ya kan Ada Buat usaha Dan sekarang Lu disini tuh Berapa lama lagi Di Dari sini Bentar lagi Bulan depan Udah habis Ngurang Gimana perasaan lo Jadi Biasanya 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 Agak ada Beban Bungso Bungso Dia belum Masih Belum Kehadaan Nah Gue Bentar lagi Mau keluar nih Belum ada kerjaan Lagi kan gitu Ada kedingungan Sebelum Sebelum Mau udah Ini udah nyiapin dulu Mau kemana Udah dipikirin Mau bikin apa Udah ada planning Udah ada Apa planning lo Jadi ultramen apa Puset Pembelak kebenaran Lu yang ngelamar Dari moranger Warna apa Warna pink Warna merah Udah Jangan Jangan Gini Warna biru Nih Siapa Abun Lu jadi Jadi monsternya Dino Gimana kabar Mermed Lu sekarang Lu pernah Ketemu lagi Tiba-tiba Aku merbit Gimana Bisnis bokap Sekarang Alhamdulillah Masih jalan Jalan Setelah Makin ke sini Makin naik Apa Makin naik Alhamdulillah Itu berkat Ini ya Apa Jadi payah lu Dari sini ya Ada hasilnya Ada peningkatan Tapi bokap Udah Usia udah Gimana Masih Masih Sanggup kerja Apa Menurut lu Lu liat Kayaknya bokap Udah Lama lagi Tenaganya Abis Gitu Bukan umurnya Bukan Tenaganya Karena panjang Mungkin lu Ngepikiran Lu yang bakal Nerusin Makanya kan Saya setuju Usaha itu Ya karena Bapak udah Udah tua Orang tua Udah tua Kan kalau pengepul Kan kalau pengepul ya Kita gak usah Keliling kayak gitu Kan Tapi ada juga yang keliling Kalau misalkan Mas Adong kan Ditelepon Suruh ngambil Kayak gitu Berarti dia mah Kayak ini Jual beli Besi tua Pengir jalan Kayak gitu Kita di rumah Kita ngilo Nanti kalau misalkan Kita mau ngejual lagi Ke pengepul Pengepul yang lebih tinggi Nanti kita telpon Orangnya dateng Terima duit Gimana kalau Sekarang gak ada Yang ngejual ke rumah Pernah denger Pernah ngalamin Gak Sepi gitu Gak ada yang jual Gak tau sih Kan saya disini Saya disini Setiap pulang Sabtu minggu Setiap pulang ke rumah Juga alhamdulillah Ada terus Dari pagi Sampai sore Sampai gak tidur Usaha gituan Di tempat lu Termasuk yang banyak Apa yang jarang Lumayan Soalnya pengepul Di kampung sendiri Ada dua Tiga Kayak gitu Berarti saingan harga Ya Tapi kayaknya Sama sih Kalau misalkan Beda Kalau beda kan Kayaknya Cemburu Apa dong Yang membuat istimewa Kalau misalkan Makanan kan Apa nih Rasanya Hitungannya jujur Negangin ya Gue ngerinya Rebahan nih Udah Udah jari-jari tembok Rasa apaan Rasa apaan Biasanya Aku suka Suka nyender Kok jauh Gitu Jari-jari tembok Apa tadi pertanyaan Apaan Rasa apaan Rasa apaan Tadi ujungnya Ada rasa apa Rasa Iya Lu kan ujungnya Tadi Apa jari Gak tau Tuh Dia aja gak tau Udah lu cicipin dulu Adorannya Udah Lu kan Bokap nih Misalnya Usahanya Limba-limba Sampai Nah lu kan masih muda Ada rasa malu Gak jadi Enggak Enggak ada Biasanya kan Ada lah ya Sebagian anak muda Malah saya jualan sayur Dulu Iya Jiwanya udah Hidroponik Udah jiwa Power Ranger kok Ngeri jual Udah ngerasa malu Bukan powerponik Kan lulus BLG itu Sebelum kerja Mikir mau Biar dapet bid Kayak gimana Iya Mumpung ada Temen yang Udah kerja gitu Ajakin aja Usahabar Jual Sayur Iya Hidroponik Biaset Next Makan dulu Jalan ya Makan durin dulu